Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balenis Kultur & Hindu dalam episode memasak. Hari ini saya akan memasak apa ya, ditonton videonya sampai habis. Bumbu yang akan kita pergunakan dalam membuat jukut balung nangke, itu adalah bawang merah, disini saya pakai 6 siung bawang merah, kemudian ada 7 siung bawang putih, seri, serinya ini akan saya geprek nanti ya. Kemudian disini tidak lupa ada jahe, ada kunyit, kemudian ada kencur, ada laos, ada buah kemiri, 2 buah, dan cabai. Saya memakai 7 buah, yang kecil lagi 1 jadi 8. Ini bumbu yang wajib ada kalau kita memasak balung jukut nangke. Yuk, sebelum dihalut, oh iya, disini ada, ini sudah ada, tadi saya beli balung babi, ini setengah kilo, dan sayur nangkanya. Ini adalah sayur nangka, yang sudah dipotong-potong, sekarang kita harus potong-potong dulu bumbunya sebelum dihaluskan. Tadi saya bilang serahnya digeprek, kita geprek juga ya. Nah, ini sudah kita geprek. Nangkuasnya juga kita geprek. Nah, sudah digeprek, ini akan kita masukkan nanti, dan bumbu yang kita haluskan itu, ini kita taruh dulu ya, bumbu yang kita akan haluskan itu ada jahe, kita potong-potong dulu jahenya. Kita potong juga kunyitnya, terus kuncurnya. Bawang putihnya, kita potong kecil-kecil, kasar saja, tidak diiris-tipis-tipis ya, biar kasar saja. Kita potong kecil-kecil-ker好, kecil-kecil rasat anggala atau kong. Bawang putih tersebut. SetelahIL pincang yaitu. kita minyakkan dulu ini yang diketak dan yang dihaluskan kita masukkan ruanganannya ya yang paling pertama kalau ditunggu itu adalah kewangan yang berhancur Nah kalau sudah kita masukkan semuanya sudah sudah halus untuk menghilangkan darah pada balung itu kita rebus dulu balungnya di air yang mendidih cukup lima menit aja nanti rebusan air pertama ini akan kita buang tertutup sampai lima menit nah sudah ada lima menit udah sudah mendidih kita matikan kompornya kita buang airnya setelah air rebusan pertama kita buang sekarang kita siapkan air sepul empat panci saja kita masukkan serai yang yang sudah digepret kemudian laos dan kita masukkan buah tomat saya pakai dua buah tomat ya kita potong masukkan lagi dagingnya masukkan lagi masukkan balungnya masukkan 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 lebih 30 menit setelah 30 menit ini saya berapa kali tambahkan airnya ya jika ada bui-buih seperti ini kita ambil nah kita buang kita masukkan bumbunya terus kita masukkan sayur mangkanya sayur mangkanya sudah dicuci kita tunggu mendidih lagi kita tunggu mendidih lagi baru nanti kita tambahkan garam dan kaldu jamu hai 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 ya ini dia sudah tercing bau harum ya kita tambahkan gula setengah sendok makan atau sesuai dengan selera dan satu sena makan kaldu jamu kita juga akan tambahkan sedikit saja gula tadi maksud saya kita tambahkan setengah sendok garam sekarang kita akan amakan nah segini seujung sendok makan gula karena tomat tadi yang saya masukkan pertama itu garam jadi setengah sendok makan garam terus kaldu jamur 1 sendok makan kaldu jamur dan tadi 1 per 4 sendok makan gula sekarang kita cuci perasanya hmm sudah mungkin saya akan memasukkan lagi sedikit garam karena kurang asin tidak matang sudah cicip lagi ada yang kurang gas terasa hmm sudah pas garamnya sudah kita tutup kita matikan konfornya siap dihidangkan nah ini dia cukup nangke balungnya sudah matang sekarang waktunya mencicipi walaupun tadi sudah ya jangan lupa jangan lupa selalu selalu mendukung channel balimis kultur and hindu dengan cara mensubscribe menonton videonya sampai habis dan di like boleh juga di share di media sosial kalian selamat mencoba sampai ketemu lagi di episode memasak berikutnya bye bye semoga kita selalu sehat sehingga bisa makan-makan enak masak-masak enak bye bye selamat mencoba selamat mencoba